Bagi pencinta kucing, sterilisasi kucing menjadi bagian untuk menjaga kesehatan kucing. Ya, sterilisasi terhadap kucing liar dimulai di Semarang, Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan guna mencegah terjadinya populasi yang tak terkendali kucing liar di pemukiman dan area publik. Sambil membawa kucing, sejumlah warga dan anggota komunitas peduli hewan mendatangi kantor dinas pertanian kota Semarang Jumat Siang. Menurut mereka, kucing-kucing yang mereka bawa diambil dari jalanan, permukiman, dan pasar. Kucing-kucing tersebut hendak diikutkan program sterilisasi untuk mencegah populasi berlebihan kucing liar di masyarakat. Menurut mereka, jumlah kucing liar semakin banyak akibat dibuang pemiliknya atau hasil dari reproduksi antar kucing liar sendiri. Melihat kucing-kucing itu dalam kondisi sakit, enggak teka pasti kita ambil. Jadi untuk mengurangi populasi kucing liar itu memang harus kita ambil langkah yang pertama itu disterilkan dulu. Kan kita sering street feeding kan di garmen, di pasar, atau di jalan gitu. Kan sering nemuin-nemuin kucing kayak gini. Biasanya kalau tidak sakit kita bawa pulang, kita rawat, sampai sembuh nanti sudah sembuh. Kalau betina kita pasal dana disterilkan, nanti di free adopt kan. Wali kota Semarang, Hefe Arita Kunariyati Rahayu menyatakan, keberadaan kucing liar kini makin meresahkan. Kesehatan kucing liar tersebut tidak terkontrol, sehingga berpotensi menularkan rabies. Kucing liar ini kan susah dikendalikan, tidak punya pemilik. Kemudian kita tidak tahu dia tempatnya di mana, sehingga ini yang diperlukan. Tadi Pak Henowo juga minta untuk ada kayak puskesling ya. Jadi pusat kesehatan geling, tapi khusus untuk hewan-hewan. Sebanyak 50 ekor kucing liar bisa dimandulkan pada kegiatan sterilisasi ini. Danang Jahyo, Semarang, Jawa Tengah.